selamat menikmati 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 meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yakni memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Nah, pembangunan nasional dilakukan dengan menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Dalam pembangunan nasional terdapat upaya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Nah, ada ciri-cirinya ya. Berikut ciri-ciri terjadinya pembangunan nasional, yaitu dari tertinggi menuju maju. Tradisional menjadi modern, bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat. Nah, itu nak ciri-cirinya ya. Catat lihat. Nah, pemerintah negara Indonesia pun terus melakukan upaya pembangunan nasional. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan nasional mencapuk pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, dan memberantas kemiskinan. Nah, pembangunan nasional yang dialami oleh para pekerja di bidang agraris. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian atau agraris, termasuk peternakan dan perikanan. Nah, teknologi bercocok tanam di ladang memerlukan tanah yang luas. Biasanya, petani berpindah-pindah karena mencari lahan yang baru untuk ditanam. Namun, sekarang petani menetap karena teknologi pertanian yang maju untuk menyuburkan tanah seperti pupuk. Cara bercocok tanam dahulu mengandalkan hujan, tetapi sekarang dapat membuat saluran irigasi. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkepunan. Kehidupan masyarakat agraris didasarkan kekeluargaan, sirih khas masyarakat desa adalah adanya semangat gotong royong. Nah, kehidupan masyarakat agraris masih jauh dari modernisasi atau secara sederhana. Contohnya, menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah, walaupun beberapa daerah pertanian saat ini ada menggunakan mesin traktor untuk menggarap sawah. Nah, sebenarnya masyarakat agraris itu berkembang dari waktu ke waktu, tetapi perkembangan terjadi lambat. Hal ini karena teknologi dan informasi masih minim, serta pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Namun, ada juga masyarakat agraris yang hidup berkecukupan, karena faktor seperti berilmu, pengetahuan, dan mendapatkan teknologi, serta informasi yang memadai. Nah, anak-anak, sekarang Butri akan membahas tentang pola lantai tari. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Pola lantai merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Nah, dicatat ya nak. Yang pertama, pola lantai vertikal. Nah, seperti ini bentuknya. Ini pola lantai vertikal. Lanjut. Yang kedua, pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal seperti ini nak. Polanya. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Nah, seperti ini pola lantai diagonal. Dicatat, digambar ya. Yang keempat, pola lantai melingkar. Nah, seperti ini nak. Pola lantai melingkar. Lanjut. Yang kelima, pola lantai persegi. Nah, pola lantai persegi seperti ini. Lanjut, pola lantai zigzag. Nah, seperti ini nak. Kalau zigzag, sret, sret, sret. Nah. Yang ketujuh, pola lantai V. Nah, pola lantainya berbetul seperti ini. Nah, ada beberapa contoh pola lantai yaitu sebagai berikut. Nah, kira-kira. Ini pola lantai apa? Iya, benar. Ini adalah pola lantai horizontal. Bagus sekali. Kalau ini nak, pola lantai apa? Ya, betul. Ini pola lantai lingkaran. Lanjut. Nah, kalau ini pola lantai apa ya? Ya, betul. Pola lantai zigzag. Nah, seperti ini. Lanjut. Kalau ini pola lantai apa? Ya, ini pola lantai horizontal. Pinter. Anak-anak, kalau ini pola lantai apa? Ya, betul. Ini adalah pola lantai persegi. Nah, kalau ini pola lantai apa, nak? Ya, betul. Ini adalah pola lantai V. Sudah paham ya? Nah, ini lanjut. Nah, anak-anak. Ini dulu ya yang butuhnya tunjuk. Ini kira-kira pola lantai apa? Ya, pola lantai lingkaran. Kalau ini, yang butuhnya tunjuk pola lantai apa? Ya, pola lantai vertikal ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengahdi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukan kepala. Tanya diangkat ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.